Intro Terdapat 11 orang utan yang diamankan dari jejaring penjual satwa liar di sosial media. 11 orang utan tersebut berasal dari Malaysia dan Thailand. Para penjual satwa liar tersebut mendatangkan satwa dari pelabuhan yang tidak terdeteksi seperti di Batam. Dan orang utan yang sudah diamankan akan direhabilitasi di Sibolangit yang merupakan pusat penyelamatan satwa liar. Dari Jakarta, Atalah, Aldi, dan Amarta melaporkan. Dari 10 salam teman-teman yang masih ingat ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.